Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini kita akan belajar binatang ayam Ayam adalah binatang ciptaan Allah yang berkomunik dengan cara bertelur Berdasarkan jenis kelaminnya ayam dibagi menjadi dua Yaitu ayam jawaan dan ayam betina Kalau ini namanya induk ayam dan anak ayam Nah kalau ini anak-anak ayam, lucu ya Teman-teman ayam termasuk ke dalam hewan umbas Tubuhnya dibutupi dulu dan memiliki dua kaki Selanjutnya kita akan belajar bagian tubuh ayam Ini namanya mata, digunakan untuk melihat Kalau ini namanya bulu ayam Berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat Kalau ini namanya sayap Berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak Kalau ini namanya kaki Digunakan untuk bergerak atau berjalan Kalau ini namanya caka Digunakan untuk mengais tanah ketika mencari makanan Kalau ini namanya jengger ayam Terletak di bagian atas kepala Berfungsi membantu ayam agar sungguhnya tetap dingin Nah kalau ini namanya gelambir Jengger dan gelambir juga berfungsi untuk mengenali spesies Serta menurunkan suhu tubuh Kalau ini namanya ekor ayam Fungsinya untuk menjaga keseimbangan ketika sedang bergerak Nah selanjutnya kita akan belajar manfaat ayam bagi manusia Apa saja yang manfaatnya? Yang pertama Ayam dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan manusia Yang kedua Ayam juga dimanfaatkan telur dan dagingnya sebagai sumber makanan Yang ketiga Bul ayam bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk menguat kemodi Selanjutnya yang keempat Kotoran ayam dan jangkang telur bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman Yang kelima Suara ayam di pagi hari bisa untuk membangunkan manusia dari tidur Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.